Bani Israel adalah sebuah bangsa dan kabilah yang berasal dari keturunan Israel atau Nabi Ya'kob AS. Dahulu, Nabi Ya'kob adalah putra Nabi Ishak atau cucu Nabi Ibrahim AS. Beliau dibesarkan di wilayah bangsa kanan di Jasira Arab. Awalnya, beliau tinggal di Palestina dan kemudian hijrah ke pedalaman padang pasir di selatan Palestina tak jauh dari Sinai. Selama hidup, Nabi Ya'kob memiliki empat istri dan dikaruniai dua belas anak. Di antaranya yaitu bernama Rawiin, Syamun, Lewi, Yehusa, Yesakir, Zebulun, Nabi Yusuf, Bunyamin, Dan, Naftali, Jad, dan Asher. Setelah terjadinya kisah pilu Nabi Yusuf yang dipuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, Nabi Ya'kob beserta anak cucunya kemudian memilih berpindah tempat ke Mesir. Setelah itu beliau kembali lagi ke Palestina, lalu wafat dan dimakamkan di sana. Sementara anak cucunya atau dikenal dengan sebutan Bani Israel tetap tinggal di Mesir. Setelah wafatnya Nabi Ya'kob, tonggak nabian diteruskan oleh Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf berupaya berjuang mendakwakan ajaran Allah SWT. Namun, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Perjuangan Nabi Yusuf AS lantas berakhir ketika beliau wafat. Setelah wafatnya Nabi Yusuf, kehidupan Bani Israel di Mesir kian berubah menjadi buruk. Nasib mereka kian hari kian merana dan menyedihkan apalagi ketika dibawa ke pemimpinan Raja Firaun. Kala itu orang-orang Bani Israel banyak yang mengalami penindasan dan pelecehan oleh Firaun. Tidak hanya itu, mereka juga banyak yang dijadikan budak oleh Firaun. Kesaliman Firaun kepada orang-orang Bani Israel semakin menggila ketika ia mendengar berita dari tukang ramal bahwa akan lahirnya seorang bayi laki-laki yang kelak akan menghancurkan kerajaan Firaun. Awalnya, Raja Firaun pernah bermimpi melihat kebaran api dari Baitul Mahdis Palestina yang kemudian menghamuskan kota Mesir. Para tukang ramal Firaun menjelaskan arti mimpi itu, bahwa memang kelak akan ada seorang laki-laki keturunan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Mendengar berita itu, emosi Firaun kemudian menjadi memoncak. Ia kemudian bencar mencari bayi laki-laki yang baru lahir dari kalangan Bani Israel untuk disembeli. Bayi laki-laki yang baru lahir semuanya lantas Firaun habisi dengan keji. Sedangkan untuk bayi perempuan, mereka lantas tetap dibiarkan hidup. Itulah ambisi kekejaman Firaun yang hanya untuk melindungi kerajaannya dari kehancuran. Selain itu, Firaun juga mengaku-ngaku kalau dirinya adalah Tuhan yang wajib disembak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala maha penyanyian, waktu itu, lahirlah Nabi Musa dan Allah selamatkan beliau dari pembantaian Firaun. Di masa dewasanya, Allah memutus Nabi Musa untuk menyelamatkan dan mengeluarkan Bani Israel dari negeri Mesir. Nabi Musa juga berusaha berdawah kepada Firaun untuk mengajaknya bertobat, menghentikan tersalibannya, dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun usaha Nabi Musa selalu saja gagal. Firaun dengan tegas selalu menolak ajakan dan dakwah Nabi Musa alaih salam. Padahal, sudah banyak mukjizat-mukjizat Nabi Musa yang Allah tunjukkan kepada Firaun, namun tetap saja Firaun membangkang. Dari sinilah awal mula munculnya Yahudi yang dijadikan sebagai agama serta syariat. Peristiwa ini disertai dengan adanya perlawanan, pernyanatan, dan kedurkaan terhadap Nabi Allah. Nabi Musa kemudian membawa Bani Israel untuk meninggalkan Mesir kemudian menuju tanah Sinai. Namun, Firaun dan bala tentaranya mengetahuinya dan kemudian mengejar mereka. Sesampainya di tepi laut, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa untuk membelah Laut Merah Buna menyelamatkan kaumnya. Nabi Musa dan kaumnya lantas menyeberangi lautan dan selamat. Sedangkan, Firaun dan tentaranya mati tenggelam di lautan. Dikisahkan, dahulu kata Yahudi diungkapkan untuk semua pengikut syariat kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa AS, baik sebelum dan sesudah kitab Taurat diubah-ubah. Dahulu setelah menyaksikan peristiwa dasyat tenggelamnya Firaun dan bala tentaranya di lautan, orang-orang Yahudi Bani Israel kemudian berubah dan menjadi kufur kepada Nabi Musa AS. Padahal, mereka dengan jelas telah menyaksikan banyak mukjizat luar biasa dari Nabi Musa AS. Rupanya orang-orang Yahudi sudah terpengaruhi paham rezim Firaun sehingga membuat akidah mereka hancur. Orang-orang Yahudi Bani Israel juga hidup dengan bermalas-malasan. Setelah itu, Nabi Musa lantas meninggalkan orang-orang Bani Israel untuk bermunajat kepada Allah dan mengambil kitab Taurat di Bukit Tur di wilayah Sinai. Nabi Musa meninggalkan Bani Israel selama 40 hari dan menunjuk saudaranya untuk memimpin Bani Israel. Namun setelah Bani Israel ditinggal Nabi Musa, mereka malah kemudian menyimpan dari ajaran Nabi Musa AS. Orang-orang Bani Israel kemudian membuat berhala patung yang menyerupai anak sapi. Patung anak sapi itu terbuat dari emas dan perhiasan mewah. Kemudian, mereka lalu menyembahnya dan menjadikan patung itu sebagai Tuhan. Dari sinilah orang-orang Yahudi Bani Israel lantas berubah menjadi bangsa yang suka membangkang, berbuat keonaran, kerusakan, sulit diatur, keras kepala, dan bersikap eksklusif. Meskipun begitu, Allah memberikan kelebihan kepada kaum Bani Israel dengan kecerdasan dan pengetahuan yang tinggi. Dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan musyrik digambarkan dengan perilaku negatifnya yang sangat keras dalam mengusuli orang-orang Islam yang beriman. Allah SWT berfirman, pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami adalah orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82, dari ayat tersebut menjelaskan, bahwa orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin memang tidak menyukai para kaum muslimin, sehingga mereka tetap mempertahankan agama dan keyakinan mereka. Hingga sekarang, contoh bukti itu bisa dilihat dari konflik yang kerap meletus antara Muslim Palestina dan keturunan Yahudi di Israel. Wa ulohu alamu bisawab.